acara pembukaan, kita awali dengan pengenalan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita kali ini merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akultansi dan memiliki segudang pengalaman serta berkomenten dalam penulisan PTM. Peraikan acara berikutnya yaitu pengenalan PKM, yang akan dilakukan oleh Pak Sukma. Untuk waktu, kami persilahkan. Mohon maaf, tadi saya ter-unmute lagi, jadi harus izin host lagi untuk mute. Moderatornya atas nama siapa ya? Oh, ini harus izin host lagi ya? Unmute lagi ya? Saya atas nama Awinda, Bapak. Awinda, panggilannya Winda aja ya? Ya, baik. Terima kasih Winda sudah mendampingi saya untuk memberikan materi. Sebelum saya mulai, saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Salam sejahtera untuk kita semua, dan Salam Harmoni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dan akutansi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi mengenai program kreativitas mahasiswa. Jadi di sesi ini, Pak Nitya menyampaikan bahwa sesi ini adalah sesi pertama kali ya dari rangkaian pelatihan terkait dengan penyusunan PKM. Untuk pesertanya, dari mana saja Winda, peserta yang 39 orang. Semester berapa saja maksud saya, Winda? Karena beberapa, saya lihat dulu itu sudah pernah ikut pelatihan PKM di bidik misi ya, kalau nggak salah ya, sudah pernah di bidik misi. Ada beberapa yang saya tahu gitu, tapi karena ini semua tidak mengaktifkan kamera gitu ya, jadi hanya ada fotonya saja, jadi mungkin saya kenal dari beberapa namanya ada yang sudah pernah ikut bidik misi gitu. Baik, Pak. Jadi untuk peserta kegiatan kali ini, itu merupakan mahasiswa dari jurusan ekonomi dan akutansi untuk semester 2, 4, dan 6, Pak. Oh ya, karena kalau semester 4 dan 6, sepertinya kan sudah paham PKM ya, APT PKM gitu ya. Mungkin karena ini kelas awal, mungkin saya ulang lagi ya, karena mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu mengenai pedoman PKM yang terbaru gitu ya. Oke, kita mulai saja langsung. Saya izin ini ya, presentasi ya. Oke. Oh, ini yang presentasi. Sebentar, saya langsung ke buku saja ya, ke buku pedoman PKM. Sebentar. Oke, semoga sudah terlihat ya layar di zoom-nya teman-teman semua ya. Jadi, pertama yang teman-teman harus perhatikan ya sebelum membuat PKM itu, teman-teman harus memiliki dulu buku pedoman dari PKM. Kalau tidak salah di materi hari ini tuh pengenalan PKM ya, Winda ya. Jadi, saya diberikan tugas gitu oleh Panitia untuk menyampaikan mengenai apa itu PKM, kemudian jenis-jenis PKM itu apa saja, dan bagaimana susunan dari PKM itu gitu ya. Jadi, masih sesi awal lah gitu. Mungkin nanti luarannya dari sini adalah sebuah proposal PKM ya, Winda ya. Dan semua teman-teman nanti mungkin yang ikut akan diminta untuk membuat proposal dari program kreativitas mahasiswa ya. Oke, sepanjang pengetahuan saya yang sampai saat ini ya, pelatihan ini dilakukan, yang masih saya tahu itu adalah buku pedoman PKM yang tahun 2021. Nah, jadi teman-teman sebelum menulis PKM, jadi wajib untuk mengetahui atau memiliki dulu buku pedoman penulisan PKM yang tahun 2021. Ini bisa dicari di Google, atau kalau tidak nanti saya kirimkan ke Panitia ya, untuk dibuatkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah, jadi di buku pedoman PKM ini teman-teman akan diberikan informasi mengenai jenis PKM, kemudian apa perbedaan satu PKM dengan PKM yang lain, dan susunan penulisannya gitu ya. Karena salah satu syarat dari PKM ini teman-teman pertama harus lulus administrasi dulu. Jadi administrasi itu adalah terkait dengan susunan proposal PKM gitu lah intinya ya. Oke, kita lihat dulu ya, PKM itu ada apa saja gitu ya. Oke, ini langsung di sini ya. Nah, kalau tidak salah sekarang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jenis PKM ya. Kalau teman-teman yang semester 6 dulu kan mengenal ada istilah PKM 5 bidang gitu, tapi kalau sekarang dia sudah berkembang menjadi 6 jenis PKM. Pertama itulah PKMR, PKM Reset gitu ya. Kemudian PKMK, yang kedua ini PKM Kewirausahaan gitu. Kemudian PKM PM ini adalah PKM Pengabdian Masyarakat gitu ya. Kemudian ada lagi PKM PI, PKM KC, Karsa Cita, ini PKM GFK ini yang membuat video. Itu adalah gagasan tertulis dan PKM AI itu adalah PKM yang menyusun artikel ilmiah gitu ya. Jadi PKM-PKM yang ada bintang satunya maksud saya, itu adalah PKM yang dikompetisikan nanti di pekan ilmiah mahasiswa nasional. Jadi nanti kalau teman-teman di tingkat fakultas nanti menyusun proposal, nanti akan diadu lagi di tingkat universitas, nanti dari tingkat universitas akan dibawa ke tingkat nasional, kalau lolos didanai, dan nanti sampai MONEF itu akan bisa lolos ke BIMNAS. Jadi PKM-PKM yang ada bintang satunya itu adalah PKM yang nanti akan dikompetisikan di pekan ilmiah mahasiswa nasional. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga misalkan apa topik dari masing-masing PKM. Jadi ini topiknya di kolom kedua sudah ada. Kemudian apakah itu harus sesuai bidang ilmu ketuanya atau boleh lintas bidang ilmu. Nah ini sudah ada di kolom ketiga gitu ya. Jadi misalkan kalau PKM-K gitu ya, keilmuannya kan ini tidak terikat bidang ilmu gitu ya. Nah berarti semua mahasiswa dari prodi apapun itu bisa membuat PKM-K gitu ya. Kemudian PKM-R. Nah PKM-R ini dibagi dua. Ada PKM riset untuk IPA, untuk Fakultas-Fakultas Ilmu Alam gitu ya. Dan untuk Fakultas Ilmu Sosial gitu ya. Kalau kita di FI itu kan masuk di ilmu sosial. Sehingga ketua dari PKM-R itu harus dari akutansi. Misalkan kalau peneliti risetnya nanti terkait akutansi gitu ya. Kemudian mahasiswa perhatikan anggotanya ini 3-5 orang. Jadi nanti kalau teman-teman buat PKM jangan sampai lebih dari 5 orang gitu ya. Kemudian untuk dana, pendanaannya maksimal 5-10 juta. Untuk PKM-R sampai PKM-GFK. Kemudian untuk PKM-GT dan PKM-AI itu tidak mendapat dana ya. Tapi hanya mendapat insentif gitu ya. Dan luaran ada laporan kemajuan. Nah ini teman-teman akan buat kalau nanti sudah didanai gitu ya. Dan itu prosesnya mungkin masih panjang gitu. Cuma teman-teman yang sekarang harus tahu adalah teman-teman ingin menulis PKM yang jenis apa gitu ya. Jadi jangan mencoba untuk menulis semua jenis PKM. Karena itu tidak fokus nanti atau tidak spesifik gitu. Jadi sekarang teman-teman inginnya di PKM apa? Biasanya kalau kita di FK itu, di akutansi itu biasanya PKM-K, kirausahaan, dan PKM-PM, pengabdian. Tapi ada juga kelasnya yang sudah membuat PKM-KC dan GITI ya. Cuma setahu saya yang PKM-GFK belum ada. Jadi teman-teman yang dalam tanda petik di akun Instagram-nya atau di akun TikTok-nya itu nulis konten kreator gitu. Nah jadi saya dorong untuk membuat PKM-GFK. Karena ini nanti akan membuat video yang diunggah ke kanal YouTube gitu ya. Jadi silakan inginnya di PKM apa? Nah itu harus ditentukan dari awal. Oke setelah kita ke jenis PKM-nya, nanti kita akan bahas lagi. Nanti tujuan karakteristik umum ini silakan teman-teman baca. Nah ini penjelasan umumnya ya, jadi dari masing-masing PKM itu ya. Jadi PKM-R itu kan PKM riset, itu ada dua jenis. PKM riset eksakta dan PKM sosial humaniora. Jadi kalau kita di akutansi itu masuk di PKM RSH ya, PKM riset sosial humaniora. Kalau teman-teman di MIPA, dia akan masuk di PKM riset eksakta gitu ya. Jadi ini ya sederhananya ini adalah penelitian gitu. Jadi PKM-RSH itu membuat apa PKM-nya? Jadi meneliti mengenai kondisi perilaku sosial masyarakat gitu. Misalkan teman-teman meneliti di BUMDES gitu, atau di LPD, atau di mana, atau di komunitas sosial apa, terkait dengan praktek akutansi misalkan. Nah itu akan masuk ke PKM-RSH gitu ya. Intinya dia melakukan sebuah penelitian gitu ya. Nah kemudian PKM-K, PKM-K ini adalah kewirausahaan ya. Jadi tujuannya adalah profit. Jadi tujuannya teman-teman di PKM-K itu membuktikan bahwa usaha teman-teman itu profit gitu, atau untung gitu lah ya. Jadi kita harus sebagai pelaku utama. Jadi dalam usaha di PKM-K, itu mahasiswa lah pemilik usahanya. Tapi orang lain itu bisa mendukung. Misalkan kita ajak orang pihak ketiga gitu ya, untuk kalau kita punya usaha misalkan bordir gitu ya. Tapi bordirnya yang belum ada gitu. Nah kita bisa ajak pihak ketiga untuk mendukung usaha kita. Tapi usaha di PKM-K itu harus punya mahasiswa gitu. Harus dikelola oleh mahasiswa gitu ya. Jadi kita akan bahas lagi PKM-K itu seperti apa. Kemudian PKM-PM ini pengabdian masyarakat ya. Jadi teman-teman membantu masyarakat yang istilahnya masuk dalam kategori tidak produktif gitu ya. Kategori tidak produktif itu adalah kategori masyarakat yang sasaran dari pengabdian masyarakat kita itu tidak tujuannya untuk profit gitu. Biasanya yang dipakai oleh kelasnya adalah seketeruni-teruni gitu ya. Kemudian sekolah. Biasanya kalau teman-teman di Fakultas Ibu Pendidikan diajak sekolah atau paud gitu. Jadi masyarakat yang tidak produktif atau tujuannya tidak profit gitu. Kalau dulu itu pas COVID itu ada misalkan dari teman-teman di FIB itu membuat pengabdian masyarakat bagaimana membuat model pembelajaran yang bisa mengajarkan pandemi ke anak-anak usia dini gitu misalkan. Jadi dia masyarakat mitranya itu adalah masyarakat yang tidak produktif gitu ya. Jadi kuncinya adalah masyarakat yang tidak berontasi pada profit gitu. Nah tapi kalau teman-teman punya teknologi yang akan diaplikasikan pada kelompok masyarakat yang orientasinya adalah profit, misalkan nelayan, pedagang, kemudian komunitas yang sudah bekerja, nah teman-teman bisa masuk ke PKMPI. Dulu PKMPI ini namanya PKMT ya, penerapan e-tech sekarang namanya. Kalau dulu PKM teknologi, jadi kita membawa teknologi ya ke komunitas masyarakat yang profit gitu, yang orientasinya profit. Contoh PKMnya misalkan kelasnya ada membuat contoh ini, dia menerapkan teknologi pembungkus ya, gimana caranya agar sudang itu bisa bertahan lama gitu. Jadi ketika dibungkus, kemudian dia membuat, apa namanya PKM itu membuat teknologi pengemasan, sehingga sudang atau sarden kalau nggak salah saya lupa itu bisa bertahan lama untuk dikirim ke luar daerah. Jadi teknologi yang kita punya itu diimplementasikan kepada pihak-pihak yang orientasinya adalah profit atau dunia usaha ya. Seperti misalkan bidan yang memiliki klinik bersalin, kemudian petani, nelayan, dan tukang becak, dan lain-lain. Nah kalau teman-teman di akutansi itu, kalau teman-teman di akutansi ini yang bisa bahasa pemrograman, misalkan membuat aplikasi kepada operasi, operasi misalkan dia ada kendala, nah itu bisa dipakai ke dalam PKM PI. Kemudian PKM KC ini adalah karsa cipta gitu ya. Jadi itu membuat sesuatu yang baru, yang belum ada gitu ya. Jadi karsa cipta ini semacam ide-ide liar gitu ya, yang bisa diberikan mahasiswa terkait masalah yang ada hari ini. Jadi PKM KC ini tidak boleh meniru produk yang sudah ada di sini, atau kita modifikasi dia gitu ya. Kalau contoh-contoh PKM KC itu ide-idenya kreatif ya, misalkan membuat barang yang sudah ada barangnya sekarang, tapi dirasa belum bermanfaat fungsinya, sehingga fungsinya itu ditambah lagi gitu. Jadi ini PKM KC. Jadi bagi teman-teman yang punya ide, membuat ide meskipun belum terwujud, nah itu lebih cocok di PKM KC. Nah kemudian kalau PKM GFK ini terkait dengan SDGS ya, atau Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan gitu lah ya. Tapi luarannya ini dalam bentuk video. Mungkin nanti ini harus, konsep videonya mungkin nanti harus dimatangkan dulu seperti apa. Cuma dalam konteks ini, jujur saya belum pernah membimbing yang PKM GFK ya. Mungkin nanti teman-teman di HMG bisa berkoordinir mungkin dengan BEM gitu, atau OKMP Kim gitu ya, di level universitas. Siapa teman-teman yang pernah membuat PKM GFK dan pembimbingnya siapa. Jadi mungkin bisa langsung ke sana. Karena ini luarannya adalah video. Karena jujur saya, apa namanya, terkait dengan video itu kurang paham ya. Mungkin bisa teman-teman masuk ke dosen-dosen yang di seni mungkin ya, bagaimana cara membuat video yang baik dan benar. Kemudian PKM AI ini adalah PKM yang terkait artikel ilmiah gitu ya. Bisa dari hasil pemelitian, bisa dari proses KKN teman-teman, atau proses dari kasus-kasus yang teman-teman ikuti di masyarakat. Kemudian kalau GT ini adalah imajinasi mahasiswa ya. Gagasan tertulis. Ini hampir sama dengan KC, tapi kalau GT ini memang idenya benar-benar liar ya. Belum pernah ada gitu. Bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi punya potensi untuk direalisasikan gitu ya. Misalkan, kalau dulu ada kalau plusnya yang membuat mesin untuk menghasilkan hand sanitizer secara alamiah gitu ya. Nah itu belum ada gitu. Dan bersifat futuristik. Tapi secara apa namanya, secara keilmuan dia bisa direalisasikan gitu ya. Jadi ini ide-ide liar yang teman-teman lihat masalahnya di masyarakat, belum ada solusinya dan bersifat futuristik. Artinya ini benar benar ide liar yang tidak perlu diwujudkan gitu contohnya. Tapi secara teori dia apa namanya, bisa terlaksana, tapi mungkin perlu waktu 5-10 tahun lagi. Jadi bedanya dengan PKMKC, kalau PKMKC itu produknya sudah ada, kita modif, tapi kalau PKMGT itu produknya memang benar-benar belum ada dan bersifat futuristik gitu. Bersifat masa depan. Contohnya misalkan yang lagi tren itu kan blockchain gitu ya, atau cryptocurrency gitu. Misalkan teman-teman yang di akutansi sekarang menciptakan pembayaran antar UMKM dengan sistem blockchain. Nah itu kan belum ada itu, tapi secara teori kan bisa terlaksana. Atau teman-teman yang di akutansi bisa membuat PKMKT mengenai sistem apa namanya, perkreditan gitu ya. Ngawasan perkreditan di sebuah lembaga keuangan dengan memanfaatkan bantuan blockchain gitu. Atau memanfaatkan bantuan metaverse gitu lah contohnya. Atau mungkin tidak apa namanya, misalkan usaha-usaha di desa itu membuat bisnisnya di metaverse gitu contohnya. Nah itu kan metaverse-nya sudah ada, kemudian organisasi bisnisnya sudah ada, tapi kan itu belum terlaksana bersifat jangka panjang gitu ya. Nah itu masuk di PKMKT. Ide-ide liar teman-teman lah istilahnya disini. Oke. Sampai disini ada pertanyaan dulu. Winda mungkin ada kesempatan bertanya untuk teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ini ya menyampaikan. Tapi takutnya penjelasan terlalu banyak, tapi teman-teman lupa nanti mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya. Nah, kalau secara ringkas di alur kegiatannya, kalau teman-teman ingin berkompetisi di PIMNAS, silakan teman-teman tulis PKMR, K, PM, PI, KC, GFK, dan DT. Jadi nanti itu akan dikompetisikan di PIMNAS. Kalau PKM AI itu tidak dikompetisikan, itu hanya dapat insetif saja dan apa namanya, dia akan luarannya itu dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi keterangan di bawah sini bahwa seluruh bidang PKM itu bermuara di kompetisi di PIMNAS. Oke, jadi ini teman-teman bisa baca. Jadi apa saja tahapan-tahapan PKMnya itu sudah ada ya. Khusus ini yang ini PKM yang lima bidang ya. Yang umumnya itu kan ada PKM lima bidang. Itu kan tadi di sini R, K, PM, P, I, K, C. Itu lima bidang ya. Yang dulu teman-teman kenal. Itu PKM lima bidang. Kalau tahapan PKM lima bidang, misalkan teman-teman nulis kewirausahaan, nah ini tahapannya. Tapi kalau teman-teman nulis yang PKM GFK, nah tahapannya seperti ini. Jadi harus ada video luaran GFK ya. Ke YouTube itu durasi 3-7 menit dengan resolusi minimal 480 piksel. Jadi ini luaran dari PKM GFK. Silahkan teman-teman baca. Oke, kemudian nah ini tahapan PKMnya. Saya rasa ini mungkin kalender tahapan PKMnya sudah ada ya. Baik di level fakultas, universitas. Nah, nanti silahkan teman-teman cek. Nah, ini tidak. Jadi ini silahkan teman-teman baca sendiri. ini tahapan pelaksanaan. Kemudian nanti ada format penilaian. Juga teman-teman bisa cek apa saja yang dinilai ya. Oke, ini saya rasa sudah umum lah ya. Ini tahapan secara apa namanya, tahapan-tahapan dalam upload proposal PKM kalau tidak salah. Oke, sekarang kita langsung ke ini tahapan penilaian. nanti masing-masing PKM itu ada penilaiannya masing-masing ya. PKMK, PKMR itu ada penilaiannya. Format penilaian masing-masing. Kemudian teman-teman yang bertanya apa itu PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini silahkan dicek di sini. Apa itu PIMNAS ya. Itu kompetisi PKM paling akbar ya se-Indonesia antar universitas. Jadi, kalau bisa ya lolos PIMNAS dan dapat medali. Nah, silahkan apa itu PIMNAS? Silahkan dibaca di sini. kegiatan PIMNAS itu apa saja dan seterusnya. Silahkanlah dibaca di sini ya. Saya kirimkan ini ke Panitia ya. Atau sebentar ya saya kirimkan setelah selesai presentasi ya. Oke. Ini masih nah, buku pedoman kedua kita masuk ke PKMR gitu ya. Nah, jadi di buku pedoman ini itu terdiri dari buku pedoman umum gitu ya sama buku pedoman untuk masing-masing jenis PKM. Sekarang kita masuk ke program kreativitas mahasiswa yang riset gitu ya. Baik yang eksakta atau yang sosial humaniora. Jadi PKMR gitu ya. Dulu namanya PKMP PKM penelitian gitu. Nah, jadi teman-teman meneliti apa di sini? Nah, khusus untuk PKMR RSH atau riset sosial humaniora. Jadi teman-teman harus berfokus pada bagian ini gitu ya. Kalau kita ekonomi kan pasti masuk di riset sosial humaniora. Kalau teman-teman yang MIPA dia akan masuk di eksakta gitu ya. Misalkan dia penelitian di lab. Kalau kita kan mungkin sebar kusioner atau penelitian di lapangan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bedanya ya. Riset untuk eksakta dan riset sosial humaniora gitu ya. Kalau riset eksakta dia lebih ke kedokteran mungkin farmasi, matematika gitu ya. Kalau kita ke riset sosial. Ada di sini ekonomi, sosiologi, manajemen, dan seterusnya. Bisa juga dihubungkan dengan humaniora. Misalkan teman-teman ada suatu desa gitu ya yang pertanggung jawabannya unik gitu. Misalkan sebelum pertanggung jawaban keuangan dia harus sembahyang dulu gitu ya. Nah, itu kan ada kepercayaan di sana. Teman-teman bisa teliti itu. sehingga masuk ke sosial humaniora gitu ya. Risetnya kalau sosial apa namanya bisa riset empirik, bisa riset non-empirik. Kalau empirik itu mungkin teman-teman akan menguji empiriknya dengan statistik gitu ya. Mungkin yang semester 6 sudah belajar metodologi. Itu ada perhitungan model regresi lah istilahnya gitu ya. Kalau riset non-empirik bisa teman-teman lakukan lewat literatur review. atau lewat studi kasus misalkan. Nah, biasanya teman-teman yang akan mengambil PKMR ini adalah teman-teman yang sudah semester 6 ya. Karena pengalaman menulisnya mungkin sudah tahu gitu ya. Apa perbedaan riset empirik dan non-empirik. Atau teman-teman yang sudah semester 8 kalau nggak salah itu masih boleh buat PKM kalau nggak salah dulu ya. Nah, itu mereka sudah tahu. Tapi kalau teman-teman yang semester 2 semester 4 biasanya akan masuk ke PKMK atau PKM pengabdian masyarakat biasanya. Nah, ini karena kondisi pandemi maka risetnya itu dilaksanakan secara blended ya atau double gitu. Baik yang offline gitu, di lab atau kita ke lapangan atau juga virtual atau digital. Karena ini kondisi pandemi. Ini waktu 2021. Sedangkan di tahun 2022 sampai sekarang saya belum menemukan buku pedoman ya. Apakah ini masih sama atau berubah gitu. Nanti panitia di HMG bisa mencari yang buku pedoman 2022 ya. Kalaupun sekarang tidak kondisi pandemi lagi atau sudah dihapuskan gitu berarti nanti pasti virtual dan digital ini tidak ada. Tapi kalau masih sama nah pasti ada virtual, digital dan online-nya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman yang risetnya pakai kisioner ya ngirimnya gak perlu ke lapangan bisa pakai kisioner online atau kalau teman-teman yang mau wawancara dengan kepala desa gitu ya gak perlu langsung ke kantor kepala desanya bisa lewat Zoom gitu misalkan. Karena ini dulu waktu pandemi dikeluarkan untuk pedoman ini ya. Kemudian kalau laboratorium ya teman-teman harus datang ke lab gitu. Tapi ini kan biasa tidak kita lakukan di konteks potansi untuk mahasiswa gitu ya. Kemudian luarannya apa? ada laporan kemajuan laporan akhir dan artikel ilmiah. Nah ini teman-teman akan buat kalau nanti teman-teman lolos didanai di tingkat nasional gitu ya. Jadi setelah seleksi di universitas nanti PKM yang bagus itu akan dikirim ke nasional diseleksi lagi kalau yang lolos itu akan didanai dan berpotensi untuk maju ke PIMNAS. nah kemudian yang penting yang penting juga di sini adalah kriteria pengusulan setiap jenis PKM dia punya kriteria pengusulan peserta adalah kelompok aktif mahasiswa yang ada di PDDT jadi sebelum teman-teman masukkan anggota silahkan cek dulu anggota teman-teman itu namanya di PDDT kalau belum ada silahkan lapor ke fakultas kalau nama saya belum ada di PDDT karena ini ada dulu kelasnya buat PKM tapi namanya belum ada di PDDT nah itu silahkan di cek kemudian anggotanya PKMnya 3-5 orang 1 ketua dan 4 orang anggota sekarang kalau teman-teman buat PKM riset sosial humaniora maka ketuanya harus dari akutansi anggotanya bisa dari lintas bidang ilmu yang relevan misalkan teman-teman meneliti BUMDES bisa ambil dari manajemen dari ilmu ekonomi kalau meneliti mengelai psikologi dalam pengambilan keputusan manajemen BUMDES teman-teman bisa ambil satu anggota dari bimbingan konseling misalkan atau dari psikologi di VIP tapi teman-teman harus relevan ambil anggotanya jangan ambil anggota dari MIPA tapi penelitiannya di BUMDES nanti anggota ini kan dipertanyakan oleh penilai bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal jadi kalau teman-teman serius untuk menulis PKM dan ingin PKMnya lolos ke PIMNAS jadi perhatikan anggotanya jangan semuanya dari akutansi itu akan menjadi penilaian dari reviewer anggota dari anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal kalau teman-teman meneliti misalkan mengenai industri makanan pencatatan akutansi di industri makanan masuk akal misalkan satu anggota dari jurusan Tata Boga misalkan kemudian ini juga perhatikan keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda kemudian besarnya dana penelitian itu 5 juta sampai 10 juta jadi kalau teman-teman menulis 11 juta itu sudah pasti tidak akan lolos sebagus apapun proposal teman-teman karena ini akan masuk di sistem yang terkomputerisasi kan kita harus masukkan berapa dana yang dimasukkan kalau itu sudah lebih ya pasti dicoret proposal teman-teman jadi tolong administrasinya ini diperhatikan dibaca dulu pendomanya baru ditulis PKM jangan sampai nulisnya 11 juta jadi pasti ditolak apa saja yang harus ditulis dalam proposal jadi kan teman-teman sekarang ini masih tahapan memulis proposal berarti jadi yang pertama pasti adalah sampul nanti ada formatnya sampulnya seperti apa pengesahannya seperti apa kemudian isi utama proposal perhatikan halaman inti memuat maksimum 10 halaman halaman inti itu dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka jadi perhatikan cara menulis ini jadi jangan sampai salah tipe hurufnya times new roman teksnya 1,5 marginnya seperti ini kalau tidak salah dulu saya sempat meminta ke UKMPKM untuk membuatkan format ini jadi teman-teman minta ke sana formatnya udah seragam lah satu universitas sehingga tinggal menulis saja nah cuma itu masih ada atau tidak nah saya belum tahu cuma nanti teman-teman kalau mau menulis PKM tolong perhatikan apa-apa saja yang harus ditulis di dalam proposal isi proposalnya apa saja pendahuluan kemudian bab dua tinjauan pustaka bab tiga metode bab empat biaya dan jadwal apa-apa saja yang boleh dituliskan di biaya nah ini sudah ada di sini item biaya yang tidak diperkenankan contohnya honor jadi kalau teman-teman membuat anggaran biaya terus ada honor untuk dosen pendamping itu pasti dicoret jadi tolong ini diperhatikan untuk anggaran biaya saya sekarang belum bisa menjelaskan pendahuluan ini karena kan belum ada contoh contoh PKM-nya jadi kalau ini saya jelaskan secara teori saja mungkin nanti di pelatihan berikutnya nanti Narasumber akan menjelaskan apa saja yang harus ditulis di bawah pendahuluan misalkan ada contoh PKM yang sudah ditulis nulis pendahuluan seperti apa nah itu apa kurangnya dari pendahuluan itu nah itu bisa langsung dikritisi oleh Narasumber nanti tapi kalau sekarang saya hanya bisa bilang bahwa satu itu isinya pendahuluan isinya apa saja nah ini kemudian silakan teman-teman pahami apa maksud dari paragraf ini nah itu dituangkan di pendahuluan kemudian ini tinjauan pustaka metode penelitiannya seperti apa apakah pakai metode survei atau pakai studi kasus atau yang lain silakan itu ditulis di metode penelitian ini anggaran biayanya gitu ya kemudian ini formatnya nanti di belakangnya ada lagi kemudian jadwal kegiatan itu harus dibuat juga baru daftar pustaka dan perhatikan lampiran yang harus dilampirkan di proposal nanti cara menulis biodatanya ada di bawahnya semua jadi susunan inti proposal itu adalah bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 kemudian daftar pustaka itu intinya dan berikutnya adalah lampiran nah ini seleksinya nanti kalau teman-teman sudah selesai ya nanti ada jadwal untuk seleksi baik di tingkat fakultas universitas dan di tingkat nasional nah ini laporan kemajuan teman-teman akan buat kalau teman-teman sudah didanai sudah lolos di tingkat nasional dan didanai tapi karena ini belum ada baru sampai proposal aja berarti tapi nanti kalau teman-teman lolos didanai teman-teman harus membuat laporan kemajuan sampai disini ada pertanyaan dulu gimana ada pertanyaan dulu teman-teman baik untuk peserta yang ingin bertanya diterimakan untuk mengetik saya pada kolom chat nanti akan dipilih karena ini kan baru sampai proposal ya Winda ya baru sampai proposal karena kalau saya jelaskan sampai laporan kemajuan kalian kan agak bingung ya karena teman-teman harus membuat proposal dulu baru nanti membuat laporan kemajuan jadi laporan kemajuan ini akan dibuat kalau teman-teman sudah lolos di tingkat universitas dan didanai dari tingkat nasional jadi baru teman-teman membuat laporan kemajuan laporan akhir kalau sudah pelaksanaan PKM selesai dan harus ada artikel juga dari hasil penelitiannya jadi ini format artikelnya jadi saya rasa sudah lengkap apa yang ada di buku pedoman ini kemudian ini format jadwal kegiatan tadi kan ada lampiran satu format jadwal kegiatan seperti ini kemudian biodata seperti ini jadi tolong ikuti kata-kata yang ada di sini lampiran kemudian biodata dosen pendamping seperti ini jadi nanti tolong diminta ibu bapak dosennya untuk menuliskan secara lengkap nama mata kuliahnya apa judul pelitian apa judul pengabdian apa sama format untuk RAB jadi teman-teman jangan begitu dapat dana 10 juta kemudian teman-teman beli HP kalau HP itu nanti kalau teman-teman beli teman-teman harus kembalikan HP itu jadi yang ada itu hanyalah sewa jadi perhatikan apa-apa saja yang boleh dibeli dan apa-apa saja yang boleh disewa kemudian yang lampiran kelima susunan organisasi tim dan pembagian tugasnya seperti apa jadi ketua itu tugasnya apa anggota-anggota yang lain itu tugasnya apa itu harus dijelaskan di sini kemudian surat pernyataan ketua pelaksana ini harus ada metra dan tanda tangan basah jadi semua tanda tangan baik di cover baik di halaman awal proposal di tanda tangan di biodata itu semuanya harus tanda tangan basah baru di scan jangan tanda tangan ditempelkan di word nanti itu pasti dicoret jadi harus tanda tangan basah ini cara menulis daftar pustaka dan ini penilaian proposal jadi teman-teman yang nanti menulis proposal reset nah itu perhatikan nih apa-apa saja poin yang paling besar jadi jangan asal menulis jadi misalkan yang paling besar itu kita lihat telah literatur berarti teori dan prediksi hasil penelitian itu yang paling besar kemudian berikutnya gagasan terutama gagasan itu bobotnya paling besar kesesuaian metode penelitian kenapa teman-teman memilih penelitian itu misalkan ini harus didiskusikan dengan dosen pembimbing karena kalau sekarang belum ada proposal saya belum tahu kekuatan proposal itu ada di bagian apa jadi silakan cek penilaian proposal nanti kemajuan pelaksanaan juga ada penilaiannya kemudian presentasi sebelum PIMNAS ini MONEF itu ada juga penilaiannya dan laporan akhir yang menentukan apakah teman-teman bisa lolos di PIMNAS atau tidak ini yang sampai presentasi di PIMNAS pun diadakan ditampilkan di sini oke selesai PKM riset ini kalau saran saya minta satu pertemuan itu membahas satu PKM baru pas ya tapi karena ini masih pengenalan dan belum ada contoh proposal jadi saya harus cepat untuk menjelaskan satu jenis PKM karena ini masih ada ada lima jenis PKM lagi gitu mungkin teman-teman merasa kok Bapak ini cepat sekali jelaskan ya karena materinya pengenalan PKM dan PKMnya ada banyak jadi mohon maaf saya harus agak cepat jadi teman-teman bisa baca di buku pedoman saya rasa tetap sama lah kalau tidak ada perubahan yang terlalu mendasar jadi karena teman-teman masih tahapan proposal nah baca dulu buku pedoman di bagian proposal ini apa-apa yang harus ditulis ya perhatikan ketuanya siapa kemudian apa namanya dananya jangan sampai lebih dari 10 juta apa-apa saja yang boleh nah itu silakan gitu ya misalkan disini kan pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer dan seterusnya itu wajib bisa tapi tidak melebihi 1 juta 500 jadi teman-teman kalau beli HP boleh tapi harganya jangan sampai lebih dari 1 juta 500 yang teman-teman mendapat dana 10 juta 9 jutanya dibelikan HP nanti pasti dicoret dari reviewernya oke sampai disini ada yang mau bertanya dulu terkait proposal riset PKM riset sosial maniora ada apakah ada pertanyaan baik apa ada yang ingin bertanya sebelumnya untuk PKM riset oke kalau tidak ada tidak ada Winda ya mungkin ada yang mau bertanya langsung misalkan mau bertanya langsung silakan mungkin yang semester 6 gitu yang sudah punya pengalaman PKM semester 2 kalau tidak salah juga bisa ya menjadi ketua PKM ya karena kan tadi syaratnya minimal ada perbedaan semester ya bisa mengajak kelasnya semester 6 untuk gabung di PKMnya gitu kalau dulu ada idenya semester 6 tapi yang dijadikan ketua itu semester 2 itu boleh karena yang semester 2 yang pintar presentasi gitu ya oke boleh juga jadi silahkan atur strategi teman-teman gitu ya asal masih sesuai aturan oke kalau tidak ada ke PKM riset kita lanjut ke PKMK ya jadi buku pedoman ketiga ini terkait PKM kewirausahaan ya isinya sama apa itu PKMK silakanlah dibaca di sini teman-teman bisa membuat usaha dari barang gitu sama jasa tapi kalau saya ngobrol dengan sesama reviewer itu teman-teman janganlah membuat PKMK mengenai donat kentang gitu lah ya mohon maaf ya atau apa namanya jamur crispy nah itu pasti sudah apa namanya tidak tidak relevan ya meskipun itu bagus tapi sudah tidak relevan teman-teman harus berpikir yang hal yang revolusioner ya misalkan dulu kak kelasnya ada yang menulis betutu untuk yang apa namanya yang tidak mengonsumsi daging nah dia membuat betutu tapi untuk konsumen yang tidak mengonsumsi daging nah itu kan apa namanya relevan ya gitu ya bagus lah atau misalkan kue untuk yang kadar gulanya rendah tapi tetap manis gitu atau minuman anggur gitu tapi alkoholnya kecil tapi tetap terasa seperti minuman anggur nah itu kan produk-produk makanan yang revolusioner teman-teman bisa ke sana tapi kalau donat kentang kemudian es krim es krim campuran itu mohon maaf itu sepertinya sudah tidak menarik jadi teman-teman dagasannya itu atau kreatifitasnya itu harus dilihat lagi kira-kira di pasar itu seperti apa orang-orang sekarang jadi teman-teman bisa di barang atau jasa ini kan ada animasi teman-teman yang suka membuat animasi kan bisa juga menjadi sebuah produk kan produk animasi ini juga ada novel atau komik jadi silahkan teman-teman yang punya bakat menjadi novelis atau komikus sudah buat komik yang nanti bisa dijual atau produk jasa jadi EU atau antar barang atau apalah itu silahkan jadi bisa barang atau jasa kemudian sama seperti tadi kriterianya 5-5 orang kemudian nama-nama pengusulnya harus lengkap terdaftar di PDDT sama seperti tadi dananya 5-10 juta juga sama seperti PKM riset tadi nah proposalnya seperti apa nah ini istilah proposal dari PKMK maksimal 20 kata isinya seperti apa pendahuluan kenapa teman-teman membuat produk itu pasti nanti reviewer bertanyakan seperti itu karena yang kalimat pertama ditulis adalah latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK atau produk itu apa alasannya atau kenapa teman-teman buat jasa seperti itu teman-teman harus melakukan riset pasar dulu misalkan melalui Google Form atau survei melalui survei monkey jadi teman-teman sebar dulu fusioner sebenarnya produk ini kurangnya dimana sih teman-teman bisa lewat survei pasar dulu kemudian teman-teman harus memaparkan perbedaan dan keunggulan dibanding produk sejenis yang sudah ada misalkan teman-teman melihat contohnya hand sanitizer hand sanitizer sekarang itu kan kalau alkoholnya tinggi itu kan terkadang tangannya panas nah teman-teman gimana caranya membuat hand sanitizer yang contohnya kita menemukan kelemahan produk bahwa hand sanitizer yang ada di pasaran alkoholnya tinggi dan menghasilkan panas yang berlebihan di kulit nah teman-teman tahu bahwa itu kelemahan produk yang sudah ada di pasar teman-teman membuat hand sanitizer yang alkoholnya tinggi tapi tidak panas di tangan itu bisa dengan orang kimia misalkan teman-teman ajak dari jurusan kimia itu kan contoh sederhana lah ya dari memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKM dibandingkan produk sejenis yang sudah ada sebenarnya ini akan bagus kalau teman-teman sudah punya usaha jadi gambaran umum rencana usaha harus ada arus kas selama satu tahun ke depan teman-teman yang semester 2 belum mengenal istilah laporan arus kas ya tapi yang semester 4 atau 6 seharusnya sudah tahu arus kas prediksi arus kas kita satu tahun ke depan itu seperti apa nah ini metode pelaksanaan itu ya cara membuat produknya seperti apa cara teknik jasanya seperti apa jadi itu dituliskan di sini kemudian anggaran biaya sebenarnya format usulannya sama semua ya proposalnya ada daftar pustaka juga dan seterusnya gitu oke itu PKMK mungkin ada pertanyaan karena masih sampai proposal dan lampiran-lampirannya sama ya antara semua proposal itu contohnya sudah ada di setiap buku pendoman untuk masing-masing PKM jadi silahkan ditulis dan dipelajari kalau teman-teman nulis PKMK ya pelajari aja buku pendoman 3 ini gitu silahkan di stabilo poin-poin pentingnya seperti apa karena setahu saya lampirannya itu sudah ada untuk masing-masing PKM nah ini lampirannya kan sudah ada untuk PKMK seperti ini jadi hampir sama lah gitu mungkin ada pertanyaan dulu untuk PKMK apakah ada pertanyaan untuk PKMK karena biasanya yang fakultas ekonomi paling banyak di PKMK ya atau mungkin ada yang punya ide usaha gitu mau ditulis di PKMK mungkin bisa disampaikan ide bisnisnya karena ini yang setahu saya paling banyak lah di FE mungkin ada yang mau menyampaikan lah silahkan baik bagaimana apakah ada apakah ada yang punya ide bisnis yang revolusioner kalau dulu kakak kelasnya dari manajemen itu ada punya ide PKMK ya itu go print kalau nggak salah jadi dia konsepnya sama seperti gojek jadi dimana caranya dia punya usaha print tanpa harus punya mesin print jadi inti dari jasanya dia adalah bagaimana saya punya usaha pengeprinan tanpa punya mesin print jadi konsepnya sama seperti gojek oke ada yang punya ide bisnis yang mau disampaikan mampu kita bahas PKMK kalau teman-teman kalau teman-teman tahu yang maicih gitu ya atau maicih itu kan keripik pedas ya yang akhirnya itu diaplikasikan makanan level kepedesan pertama kali itu saya tahu maicih ya yang keripik pedas itu kan dia ada level satu dua gitu ya nah itu kan revolusioner lah karena dia produk pertama yang memperkenalkan konsep kepedasan dengan level yang berbeda-beda kan setahu saya itu maicih itu juga produk dari PKM kemudian dulu ada yang capcin ya cappuccino sama cincao nah itu dari produk mahasiswa di Malang setahu saya capcin menggabungkan produk yang apa namanya yang lokal gitu dengan cappuccino dengan cincao sehingga jadinya capcin gitu nah kalau teman-teman sekarang buat produk seperti capcin gitu di PKMK pasti dicoret sama reviewernya karena sudah ada gitu nah jadi sekarang teman-teman harus buat produk atau jasa yang revolusioner didasarkan pada masalah masyarakat atau teman-teman lihat kekurangan ini apa nih gitu kalau tahu kan sekarang ada aplikasi yang namanya iDriver ya kalau tidak salah ya iDriver teman-teman tahu nggak kalau buka YouTube tuh biasanya ada iklannya iDriver gitu nah kalau saya rasa di kelemahan di apa namanya di Grab tuh kan kita nggak bisa nawar ya kita nggak bisa nawar harganya sekian padahal kita tahu kayaknya jaraknya dekat kok harganya sekian nah iDriver itu dia tahu dia melakukan survei pasar mungkin ke beberapa konsumen Grab gitu yang sering pakai Grab apa sih kelemahan di aplikasi Grab oh saya nggak bisa nawar padahal saya dekat saya rasa dekat tapi nggak bisa nawar nah dia tahu itu kelemahan Grab akhirnya dia buat iDriver iDriver kalau tidak salah ya namanya dimana kita bisa nawar ke driver untuk berapa harga yang kita bayar contoh sederhananya nah teman-teman sekarang lihat gitu misalkan di Grab Food gitu ya yang sering saya hadapi masalahnya adalah kadang gambar makanan itu nggak sesuaikan ya dengan dengan apa namanya dengan barang yang datang ya nah sekarang teman-teman gimana tuh mengatasi itu pasti salah satu kalau teman-teman melakukan survei pasar gitu awal ke pengguna Grab Food pasti protes mereka adalah gambar makanannya tidak sama dengan makanan yang datang kan nah itu sekarang ide teman-teman gimana untuk memecahkan itu nah itu contohnya atau teman-teman punya pengalaman gitu dalam menggunakan aplikasi itu apa kelemahan aplikasi itu nah itu teman-teman perbaiki gitu contohnya oke siapa yang punya ide bisnis atau pengalamannya gimana sehingga nanti bisa disusun di proposal PKM silahkan gimana ada yang punya ide bisnis atau sebenarnya kalau teman-teman main ke Migacoan ya teman-teman akan banyak sekali punya ide bisnis dari sana di Migacoan itu ya jadi saran saya kalau teman-teman akutansi ke Migacoan tolong jangan nongkrong ya foto-foto update caption bahagia itu sederhana tapi perhatikan ya apa yang kurang di Migacoan ini gitu pasti akan ada ide bisnis ya teman-teman bisa dapat di Migacoan gimana Winda ada ada gini pertanyaan dari teman-temannya belum ada ya sepertinya belum ada loh kak belum ada oke malu-malu sepertinya ya ya gak apa-apa ini kan curhat ya jadi sebenarnya sih inti dari menulis PKM itu kan ide sebenarnya ya menyampaikan ide keberanian untuk menyampaikan ide dan mempertahankan argumentasi bagaimana ide itu layak gitu sebenarnya untuk PKM nanti kan teman-teman harus presentasi ya baik di Monef nanti atau di PIMNAS sebenarnya kalau saya jadi reviewer itu pasti saya akan mengejar terus kenapa teman-teman layak untuk mempertahankan ide ini sebagai proposal PKM itu intinya dari sana kan kita bisa menilai argumentasinya apakah lemah apakah kuat dan seterusnya gitu jadi ide sih sebenarnya apa namanya di PKMK ini gitu ya asal argumentasi teman-teman kuat di PKMK ya pasti dan juga harus profit gitu makanya harus ada survei pasar harus ada perhitungan laporan keuangannya teman-teman dikasih modal 10 juta itu jadi berapa di tahun depan nah itu harus ada hitung-hitungan bisnisnya juga gitu gimana tidak ada Winda ya kalau enggak kita lanjut ke PKM berikutnya ya baik Bapak lanjut saja oke mungkin kalau malu bisa tulis di kolom chat aja ya karena mungkin apa tidak ingin menyampaikan langsung ya tulis di kolom chat saja ide bisnisnya seperti apa gitu mungkin nanti malam silakan ke Migacoan dan lihat apa yang kurang dari Migacoan ya mungkin teman-teman akan oh kayaknya ini yang kurang dari Migacoan oke oke kemudian setelah PKMK nah kita masuk ke PKMPM ya nah ini juga juga banyak lah kakak kelasnya dari FE dulu buat ya PKMPM kalau enggak salah itu arsipnya banyak di BEM atau di HMG mungkin ada bahkan di UKMPK mungkin ada jadi teman-teman yang PKMPM silakan tulis di sana ya buat dan tulis dari yang ada kakak kelas dulu sebagai sebagai acuan gitu lah ya nah di PKMPM ini teman-teman harus ngajak mitra gitu jadi teman-teman harus ada pihak ketiga yang teman-teman aja untuk mengimplementasikan pengabian teman-teman gitu ya jadi ini intinya ya PKMPM adalah program penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berorientasi non-profit dalam upaya untuk membantu mengakhiri kemiskinan mengorai kesenjangan dan melindungi lingkungan gitu ya nah mitra dalam PKMPM nah ini perhatikan jangan sampai salah mitranya ya dalam menulis PKMPM adalah masyarakat non-profit seperti lembaga pendidikan formal maupun non-formal instansi pemerintah Karang Karuna Kelompok PKK Pantiasuhan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang lain ya jadi ingat mitra atau pihak ketiga yang teman-teman aja adalah masyarakat yang non-profit biasanya ini paling banyak dilakukan oleh teman-teman di VIP ya ilmu pendidikan gitu ya jadi dia membuat model pembelajaran untuk paun gitu misalkan atau kalau dulu ada kakak kelasnya yang membuat pengabian masyarakat itu jangir kolok kalau nggak salah ya jangir kolok kalau nggak salah untuk itu sampai lolos gimnas dan dapat medali itu bagus ya idinya jadi apa namanya warga mohon maaf warga kolok yang ada di Bengkali itu di ajari untuk berkesenian gitu sehingga dia bisa tampil dan seterusnya nah itu juga bisa masuk ke PKM-PM itu kan apa namanya masuk ke pembinaan juga gitu ya itu ada contoh PKM mungkin teman-teman bisa minta di UKMPKM ya untuk PKM yang menggunakan apa namanya jenis kesenian gitu contohnya jadi masyarakat mitranya adalah masyarakat yang non-produktif gitu ya kemudian kriteria pengusulnya ya sama seperti apa namanya PKM-PKM yang tadi jadi intinya kita datang ke sebuah komunitas sosial untuk mengimplementasikan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah kita punya itulah inti dari pengabian masyarakat PKM-PM nah apa ada ada apa saja di bagian pendahuluan jadi disini ya jadi mahasiswa itu harus menjelaskan dulu apa masalah yang berhubungan dengan mitra apa sih masalah mereka gitu jadi harus dijelaskan dulu sedikit di pendahuluan apa masalah dari mitra tersebut nah setelah itu baru kita mengimplementasikan ilmu dan teknologi yang kita punya untuk mitra tersebut dalam menyelesaikan masalah mereka itulah intinya yang membedakan PKM-PM dengan PKM-PI penerapan IPTE itu hanya di mitranya saja kalau PM itu tidak produktif kalau PI yang produktif seperti pedagang nelayan usaha nah itu bisa masuk di PKM-PI dia menjelaskan gambaran umum masyarakat mitra metode pelaksanaannya seperti apa dulu kan yang umum itu kan dipakai pendampingan pelatihan penyuluhan forum FGD itu biasanya dipakai di PKM-PM asal teman-teman ketemu judul PKM misalkan pendampingan ini pelatihan ini penyuluhan terkait ini fokus grup diskusian terkait ini nah itu pasti sudah masuk ke PKM-PM itu pasti sudah ketahuan judul dari PKM-PM sudah ketahuan asal ada kata pendampingan pelatihan penyusunan penyuluhan sosialisasi FGD forum fokus grup diskusian nah itu pasti PKM-PM sama jadwal kegiatan kelampiran sama jadi apa namanya sama lah hampir sama cuma yang beda di pendahuluan aja pendahuluan gambaran umum kalau di PKM-K dan PKM-PR kan gak ada gambaran umum masyarakat mitra ya nah ini di PKM-PM ada PKM-PM dan PKM-PI itu pasti ada gambaran umum masyarakat mitra oke ini proposal untuk PKM-PM pengabdian mana ada pertanyaan dulu yang mungkin punya ide pengabdian kalau kelasnya itu ke seketeruna-teruni gitu ya kemudian ke parang taruna seketeruna-teruni kemudian gamelan kalau gak salah juga ada dulu kemudian apa lagi ada ya ya umumnya teruna-teruni yang dipakai atau bisa juga ke sekolah gitu ya atau lembaga sosial yang lain seperti pantiasuhan misalkan kemudian ya istilahnya masyarakat yang tidak memikirkan profit gitu ya inti-inti dari PKM-PM gitu gimana ada pertanyaan untuk PKM-PM jadi misalkan teman-teman di desanya gitu ada seketeruna-teruni yang susahan gitu menyusun laporan keuangan gitu ya pertanggung jawaban nah teman-teman bisa buat PKM-PM mengenai pendampingan gitu penyusunan apa namanya pelaporan keuangan pada seketeruna-teruni ini berdasarkan SAK ITAP gitu contoh-contohnya misalkan ya apa masalah mitra itu teman-teman harus jelaskan dulu gitu kalau sekarang kan di desa itu ada dana desa ya yang umumnya juga dipakai untuk memberikan bantuan ke apa namanya ke komunitas sosial di desa misalkan seketeruna-teruninya dapat bantuan 50 juta gitu nah tapi mereka nggak bisa melaporkan secara elektronik misalkan nah teman-teman bisa kesana itu contohnya ya oke ada pertanyaan dari teman-teman terkait PKMPM ini juga yang paling banyak ditulis oleh kakak kelas ya PKMPM tapi karena kita akutansi ya maka pengabdiannya ya harus ada hubungannya sama akutansi ya gitu itu contohnya yang seketeruna-teruni tadi gitu atau ada banjar gitu yang dia dapat dana tapi nggak bisa membuat laporan keuangan nah itu contohnya kita bisa bantu untuk pendampingan gitu ya contohnya oke ada pertanyaan dulu untuk PKMPM baik bagaimana ada pertanyaan ada pertanyaan mungkin jadi kalau teman-teman buat PKMPM teman-teman harus ke lapangan dulu ya untuk melihat kondisi masyarakatnya jadi ada observasi awal dulu gitu lah gimana belum ada Winda ya oke oke ada ada catu-cat ini dari saya pas oke oke kita lanjut ya Winda ya ya mungkin nanti di teman-teman berikutnya sudah ada contoh proposal gitu ya nanti yang narasumber untuk PKMPM ini akan membandingkan isi dari pendahuluan yang seharusnya ditulis ini dengan proposal teman-teman apakah sudah sesuai terus apa yang harus ditambah nah itu nanti narasumber yang lain gitu ya yang mungkin akan menjelaskan tapi karena sekarang belum ada contoh proposalnya jadi saya belum tahu apa yang harus diperbaiki gitu ya silahkan ditulis dulu proposalnya oke kalau sudah kita ke PKMPI ya penerapan IPTEC jadi silahkan teman-teman baca dulu buku pendomannya jadi harus dipahami dulu jangan sampai salah ya oke kita masuk ke penerapan IPTEC penerapan IPTEC nah ini PKMPI ya oke ini PKMPI ini buku keempat kalau nggak salah eh kelima buku pendomannya lima itu PKMPI ya nah sebentar nah nah ruang lingkopnya sekarang ini PKMPI hampir sama sih dengan PKMPM kita mengimplementasikan teknologi atau ilmu ke kelompok masyarakat tapi ini masyarakat yang produktif gitu ya yang memang orientasinya adalah profit mitranya itu profit gitu ya contohnya itu mana tadi nah kategori mitranya nah bisa ini ya nah usaha berskala mikro gitu ya kelompok nelayan gitu ya kelompok petani UMKM sampai lebih besar bisa tergantung teknologi yang akan kita implementasikan kalau di kampus lain itu ada dia buat PKMPI mengenai penyusunan apa implementasi teknologi sensor ya atau radar kalau gak salah untuk menangkap posisi ikan nah itu dia bekerja sama dengan kelompok nelayan nah itu pasti PKMPI gak mungkin itu PKMPM karena dilihat dari kelompok masyarakat yang produktif nelayan itu kan produktif jadi dia menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan profitabilitas bagi kelompok mereka gitu atau di kalau gak salah dari kampus lain gitu ya buat teknologi gimana caranya agar sinar ultraviolet itu jadi lebih fokus di tanuman sehingga tanuman itu bisa berbual lebih cepat nah itu pasti masuk PKMPI nah kalau akutansi contoh PKMPI nya gimana misalkan kita punya sebuah aplikasi gitu pencatatan keuangan yang user interface nya mudah gitu misalkan kita implementasikan di operasi di LPD di BUMDES gitu contohnya jadi perbedaannya itu hanya di masalah masyarakat sasaran aja kemudian proposalnya isinya apa saja ya pendahuluannya isinya ini harus ada masalah mitra itu apa gitu jadi kalau yang PKMP nelayan itu kan dijelaskan masalahnya bahwa ketika mereka gak punya teknologi sensor itu maka nelayan akan mendebak-debak gitu ya dimana posisi ikan yang paling banyak jadi ketika mereka kesana ya ternyata ikannya gak ada jadi ya semacam PHP gitu lah kita malam minggu datang ke rumahnya ternyata dia sudah dengan yang lain tapi dengan sensor radar itu ikan-ikan itu diketahui sehingga peluang nelayan itu dapat ikan bisa jauh lebih banyak gitu contohnya nah itu dijelaskan masalahnya nah kemudian nanti teman-teman jelaskan juga ilmu dan teknologi itu bagaimana cara meningkatkan nilai tambahnya gitu karena kalau tadi yang masalah sensor itu kan dengan adanya sensor itu waktu nelayan itu kan jauh lebih singkat ya untuk mencarikan sehingga produktivitasnya jauh lebih tinggi gitu contohnya nah itu contoh-contoh proposal dari PKMPI jadi jelaskan apa masalahnya dan bagaimana ilmu atau teknologi yang teman-teman terapkan itu bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu nah ini tinjauan pustakanya metode pelaksanaannya kalau ini secara daring ya dulu agak susah ini karena kita harus zoom gitu padahal kan mungkin belum tentu masyarakat mitranya bisa zoom nah ini harus diperhatikan juga nanti bisa konsultasi dengan dosen pembimbing gitu misalkan kemudian anggaran biaya juga diperhatikan apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya kemudian ada jadwal ya jadi intinya PKMPI dan PKMPM itu sama cuma berbeda di masyarakat mitra gitu aja oke oke gimana ada pertanyaan untuk PKM penerapan IPTEC mungkin teman-teman yang punya ide ingin menerapkan teknologi atau IPTEC di mana gitu nah mungkin bisa disampaikan atau saya ada ada mungkin saran untuk untuk idenya mungkin sekarang masih ide dulu ya ide saya apa nih gitu oke gimana ada pertanyaan untuk PKMPI kalau nggak salah proposalnya itu yang paling besar bobotnya ada di sini ya teman-teman perhatikan penilaian proposal untuk PI ya penerapan IPTEC dan PM itu ya paling banyak di bobotnya di mana nah itu harus teman-teman kuatkan di proposal gitu ya mana tadi kan daftar pustaka kesedihan mitra ini nanti harus minta ini ya surat pernyataan dari mitra ya ini harus ada gitu nah ini ya proposal nah ini yang paling kuat nih nilai tambah untuk mitra dan keberlanjutan programnya apakah nelayan itu nantinya akan tetap bisa menggunakan sensor itu gitu contohnya jadi harus ada keberlanjutan jangan sampai begitu teman-teman selesai PKM mereka gak pakai itu lagi jadi kan itu poinnya sedikit gitu jadi nilai tambah untuk mitra usaha itu harus dijelaskan dengan baik sehingga teman-teman akan dapat poin yang bagus sampai di sini ada pertanyaan untuk PKM PI ini yang sudah ada ide baik bagaimana untuk teman-teman ada yang bertanya cluenya misalkan adalah cluenya kalau saya sekarang ikut pelatihan di sini saya akan ajak Migacoan sebagai mitra saya Migacoan itu cluenya adalah PKM PI gak mungkin teman-teman buat PKMK wira usaha untuk Migacoan itu udah salah ya teman-teman cluenya berikutnya Migacoan tadi adalah PKMPI penerapan IPTEC teman-teman lihat apa masalah Migacoan dan kira-kira teknologi apa yang bisa saya terapkan untuk Migacoan pasti mitranya Migacoan kan dia produktif kan teman-teman tawarkan teknologi apa untuk mengatasi masalah dia teman-teman harus observasi awal dulu ke Migacoan lihat apa masalahnya dia kan percaya ada satu masalah yang dimiliki oleh Migacoan tugas teman-teman silahkan cari masalah itu apa cluenya adalah PKMPI jadi semua nanti malam ke Migacoan pasti ini semua oke gimana ada yang punya ide ke PKMPI gimana mungkin yang sudah sering ke Migacoan melihat ini loh ternyata masalah Migacoan mungkin sudah ada ide untuk PKMPI jadi mitranya itu harus produktif kelompok usaha UMKM operasi bisa kelompok sosial yang produktif misalkan nelayan pedagang di pasar petani kalau dulu kampus lain itu ada buat teknologi drone untuk apa namanya mengusir burung atau hama karena masyarakat mitranya petani dia masuk ke PKMPI ada lagi pertanyaan belum ada tidak ada Winda ya ya sepertinya masih belum ada pertanyaan jadi intinya PKMPM sama PI itu sama ya teman-teman harus punya mitra kalau PKMPM pengabdian masyarakat itu mitranya adalah yang tidak produktif kemudian PKMPI itu mitranya adalah yang produktif atau yang mementingkan profitabilitas dan di PKMPI ilmu atau teknologi yang teman-teman terapkan itu harus membantu mitra itu dalam meningkatkan profitnya dia lah mungkin contohnya seperti itu atau ada nilai tambah lah misalkan waktu kerjanya jadi lebih singkat atau nggak lama antri misalkan dia atau nyari tempat duduk konsumennya dia nggak terlalu lama gitu muter-muter sampai nama konsumennya dipanggil-panggil nah itu contoh nilai tambah untuk mitra gitu ya oke ada pertanyaan sampai disini sudah jelas ya itu beda PI sama PM ya jadi bedanya di mitra saja oke kemudian kita lanjut ke berikutnya di setelah PM kalau nggak salah nah ini KC ya jadi PKM KC ini karsa cipta gitu apa namanya ide-ide gitu ya PKM KC ini KC ini sampai sama dengan GTE gagasan tertulis kalau KC ini minimal produknya sudah ada sudah ada praktek di lapangannya gitu kita lihat prakteknya salah kemudian kita ide-ide ide-nya itu apa gitu untuk memperbaiki produk tersebut itu kalau KC kalau GTE itu produknya memang benar-benar belum ada gitu ya seperti atau implementasinya masih jarang lah kalau GTE misalkan di blockchain gitu atau metaverse atau cryptocurrency gitu contohnya kalau di akutansi ya kalau KC produknya sudah ada tapi kita lihat masih atau konsepnya sudah ada tapi perlu diperbaiki nah itu inti dari KC gitu ya nah ini laporannya yang menarik dari PKM KC itu harus ada prototipenya ya bisa dua dimensi tiga dimensi atau animasi akan lebih bagus jika direalisiskan dalam bentuk fisik tapi karena dananya nggak disetujui ya teman-teman cukup buat animasinya saja atau sketsanya lah atau dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi gitu ya dulu kalau nggak salah KC ini adalah alat kalau GTE ya kalau GTE dia mendeteksi gempa gitu nah itu kan sulit dimujudkan gitu contohnya tapi kan bisa terjadi gitu ya kalau KC ini dulu ini nah ini contohnya nah ini contohnya nah ini memang nggak susah ya di ekonomi atau di akutansi gitu ya untuk contoh-contoh dari PKM KC ini karena kan praktek kita itu jarang ada alatnya ya biasanya teman-teman ngambil KC ini adalah yang di MIPA gitu jadi dia membuat alat di bidang kesehatan gitu dia lihat alat ini di bidang kesehatan kok kayaknya nggak sesuai prinsip fisika gitu jadi dia perbaiki nah ini adalah contoh-contoh apa namanya contoh dari PKM KC gitu kalau di akutansi ini agak susah meskipun bisa sih misalkan kita mendesain kita memperbaiki sistem pembayaran gitu ya yang masih perlu waktu gitu jadi kita perbaiki konsepnya nah itu bisa silahkan nanti dengan dosen pembimbing tapi ini contoh-contoh dari produk PKM KC gitu ya yang sebenarnya produknya sudah ada tapi kita modifikasi itu inti dari PKM KC kemudian apa saja yang harus ditulis di PKM KC ya ini pendahuluannya gitu saya jarang punya contoh PKM KC mungkin nanti akan saya carikan juga contohnya atau teman-teman bisa minta nanti di BEM atau di UKMP KC ada kakak kelasnya dari fakultas lain yang buat PKM KC gitu ya oke ini sama contohnya cuma yang perlu nanti kalau teman-teman buat PKM KC ya teman-teman harus buat sketsa idenya dalam bentuk dua dimensi tiga dimensi atau animasi gitu itu yang diperlukan ya gitu oke ini PKM KC yang yang poin penilaian paling penting di PKM KC itu adalah poin penilaiannya yang paling penting itu adalah ide atau gagasan kalau nggak salah ya oh ini potensi program kontribusi produk luaran terhadap perkembangan IPTEC jadi sejauh mana ide teman-teman itu bisa meningkatkan IPTEC dari produk tersebut dan juga gagasannya nih 20 dan kemutakhiran IPTEC yang diadopsi ya teman-teman kalau di potensi kan cryptocurrency gitu misalkan ya anggaplah contohnya seperti itu jadi teman-teman membuatkan konsep bagaimana pembayaran kredit dengan cryptocurrency atau sistem blockchain gitu contohnya ya contohnya seperti itu meskipun belum bisa terwujud tapi paling nggak idenya itu bisa kita tuangkan dalam bentuk sketsa dua dimensi atau tiga dimensi gitu oke itu PKMKC ini dari Daru Jatun Azifah ya kalau dari saya Migacoan bisa menciptakan aplikasi untuk memesan makanan secara langsung seperti contohnya di MACD ya silahkan Azifah bisa membuat PKM PKMPI gitu tapi masalahnya nanti aplikasinya itu harus sudah ada kalau PKMPI tapi kalau maaf menyelah Bapak oh ya silahkan untuk estimasi estimasi waktu penyampaian materi tinggal 5 menit lagi oh 5 menit ya oke jadi mumpung ada pertanyaan dari Azifah ya ini kan menciptakan aplikasi nih memesan makanan secara langsung kalau Azifah ini mau masuk ke PKMPI aplikasinya harus sudah ada jadi aplikasinya harus sudah ada dan diimplementasikan gitu ya tapi kalau Azifah mau masuk ke KC atau GT aplikasinya boleh tidak ada tapi paling enggak gambarnya itu sudah ada tampilan awalnya itu seperti apa gitu ya nah itu Azifah kalau idenya seperti ini bisa masuk di 3 PKM ya PKMPI asal aplikasinya sudah ada dan siap untuk diimplementasikan di Migacoan yang kedua adalah PKMKC yang sekarang kita bahas aplikasinya boleh enggak ada aplikasi seperti ini kan sudah ada ya tapi bedanya apa gitu nah bisa disetsakan gitu atau PKM GT aplikasi yang benar-benar baru yang belum ada sampai sekarang gitu jadi tapi saran saya sih PKMPI cuma susahnya Azifah harus membuat aplikasi yang sudah jadi gitu ya oke semoga membantu ya Azifah ya nah ini sudah bisa mengidentifikasi lah Azifah kira-kira mesan makanan secara langsung gitu karena masih harus antri gitu di Migacoan mungkin Azifah datang kok antrinya lama ya jadi Azifah berpikir oh gimana kalau saya buat aplikasi mesan langsung seperti di McD kemudian saya aplikasikan di Migacoan tapi masalahnya aplikasinya Azifah harus sudah jadi agar dia bisa menjadi PKMPI gitu ya oke terima kasih ya Azifah ya oke lima menit lagi ya waduh saya minta maaf ini sama Winda karena gak selesai ini semua PKM ini masih ada PKM GFK ya nah PKM GFK ini gagasan futuristik konstruktif ini juga bagus ya ini teman-teman yang mengaku konten kreator ya menulis di Instagram atau TikToknya konten kreator nah saya tantang nih untuk buat PKM GFK gitu ya jadi temanya itu adalah tema SDGS ya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan kalau teman-teman tertarik PKM GFK silahkan buka YouTube ketik video PKM GFK itu ratusan ada contoh video dari PKM GFK silahkan pelajari di sana bagaimana cinematic videonya konten videonya karena kan waktunya terbatas ya nah silahkan tuh yang mengaku konten kreator silahkan di YouTube ketik aja video PKM GFK 2021 pasti akan banyak sekali bagaimana mereka membuat video secara cinematic secara tampilan itu bagus lah gitu ya jadi tema dari videonya itu harus tema dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ya tema tanpa kemiskinan tanpa kelaparan kesehatan air bersih kesetaraan gender kemudian aksi terhadap iklim nah yang paling banyak itu kalau nggak salah di 2021 kemarin itu video PKM GFK tentang aksi terhadap iklim jadi dia melihat membuat video komunitas sosial yang karifan lokalnya itu adalah iklim jadi dia buat seperti itu kemudian ada juga PKM GFK yang mitra itu adalah nelayan yang bagaimana dia menjaga laut dengan karifan lokal sosial yang mereka punya jadi teman-teman bisa pilih nih mau buat video yang terkait apa atau kesetaraan gender misalkan itu juga boleh kemudian nah luarannya ya nah ini video yang diunggah ke kanal Youtube dengan isi tata kelola futuristik dan konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia jadi videonya itu misalkan dua menit pertama menampilkan masalahnya kemudian berikutnya solusinya apa dan dampaknya apa ini syaratnya ya kemudian sistematika proposalnya ya masih harus menulis proposal juga seperti ini gagasannya nah ini yang saya kurang paham ya misalkan harus ada script dulu cara shootingnya seperti apa ada storyboardnya juga gitu dan apa namanya cinematicnya itu nah ini mungkin saya belum paham lah disini jadi nah teman-teman bisa konsultasi dengan mungkin ada yang punya teman jadi photographer misalkan ya atau video director gitu ya teman-teman bisa berkonsultasi lah disana karena harus ada script writer juga ya gitu dan yang juga yang perlu diperhatikan disini harus ada ada software juga ya yang dipakai untuk skenario nanti atau membuat video ada final draft ada movie outline ada montage nah saya mungkin kurang familiar lah dengan software ini tapi kalau teman-teman yang jiwanya itu adalah sinematografi gitu ya nah ya itu bisa bisa masuk ke sana membuat misalkan bagaimana LPD atau BUMDES itu bisa berkembang gitu dalam videonya itu kan masuk juga kan ke tema SDGS gitu ya kemudian nah disini masalahnya kalau tidak salah itu karena bayar mahal gitu softwarenya akhirnya panitia mengijinkan aplikasi yang open source seperti blender gitu ya mungkin karena video editingnya itu harus bayar mahal gitu secara mingguan atau bulanan akhirnya aplikasi open source pun boleh gitu seperti blender oke kemudian proposalnya paling banyak dinilai apa sih untuk PKM GFK ya nah yang paling banyak dinilai itu untuk proposal di PKM GFK itu adalah nah ini ya penguasaan topik nah ya agak agak simple sih untuk pilihan proposal karena yang dinilai kan apa namanya ininya ya karena yang dinilai nanti adalah isi dari videonya gitu kalau PKM lain kan poin penilaiannya banyak ya cuma kalau PKM GFK kan hanya 4 dinilai saja oke mungkin yang di youtube itu kan banyak ya contoh-contoh apa namanya youtuber yang punya sinematografi yang bagus gitu ya nah itu bisa lah teman-teman ikuti meskipun tetap harus diperhitungkan biaya dan anggaran untuk membuat video tersebut oke gimana ada pertanyaan untuk PKM GFK PKM GFK kemudian yang terakhir adalah gagasan tertulis ini sama seperti KC cuma ini memang benar-benar revolusioner ya jadi belum pernah ada gitu jadi syarat dari ide di PKM GT itu adalah futuristik memerlukan durasi waktu panjang realistik dan berdampak sistemik atau berskala masif contoh ide saya gitu contohnya dari ide saya misalkan kalau ini membuat koloni di Mars gitu contoh bagaimana kita membuat namanya gagasan gitu ya bagaimana kita membuat semacam apa namanya perumahan gitu atau koloni mungkin teman-teman yang suka nonton film interstellar gitu ya atau film-film yang science fiction gitu ya itu kan ada semacam koloni gitu jadi sebuah planet gitu nah sekarang kan Elon Musk dengan SpaceX-nya kan mau ke Mars gitu ya dan tahun 2050 kan mungkin manusia pertama kali di Mars gitu nah itu koloni mereka atau perumahan di Mars nanti kayak gimana apakah ada gangnya apakah ada godnya gitu ada antenanya enggak nah itu teman-teman bisa tulis di PKM GT contohnya ya ini contoh futuristik visioner memerlukan durasi waktu panjang dan realistik ya kan realistis kita buat perumahan di Mars contohnya nah itu silahkan dipikirkan kira-kira dalam konteks akutansi apa nih ide revolusionernya ini ya sifat utama dari PKM GT harus realistik artinya secanggih-canggihnya ide suatu saat harus bisa direalisiskan jadi ya harus idenya tetap masuk akal meskipun masih ide yang liar gitu ya kemudian isinya ya simpel ya kalau PKM GT ya bagian perahuluan apa masalahnya kemudian gagasannya apa gagasannya ini apa gagasannya jadi seperti ada gambarnya lah sketsanya mungkin dari gagasan kita mohon maaf saya belum bisa menjelaskan banyak ini karena contoh proposalnya belum ada ya mungkin nanti ada narasumber yang menjelaskan dengan contoh proposalnya gitu tapi GT ini dampaknya harus masif harus ke sedunia atau ke sebuah negara gitu ya oke KM GT ini juga dimasukkan di PIMNAS tapi dia nggak dapat dana kalau nggak salah insentif aja kemudian untuk proposal yang paling banyak dinilai itu adalah nih gagasan gagasan kreatifitasnya dan kelayakan realisasi oke oke itu PKM GT yang terakhir AI ya ini kalau di fakultas jarang ya ini artikel ilmiah yang membuat benar-benar artikel ilmiah dan ini tidak di apa namanya tidak dikompetisikan di PIMNAS hanya langsung dapat inisiatif dan dikirim ke jurnal jurnal ini yang lebih banyak menulis ini teman-teman dari MIPA ya karena dia sudah melakukan penelitian dan langsung buat artikel gitu gitu oke sudah selesai Winda sudah pas 5 menit ya meskipun jujur saya masih merasa belum puas ya menjelaskan karena menjelaskan 7 PKM dalam waktu segini saya rasa susah gitu mungkin nanti di pertemuan berikutnya masing-masing PKM akan dijelaskan dengan lebih spesifik gitu ya oke Winda terima kasih saya serahkan ke Winda untuk materi apa tahapan berikutnya dari pelatihan baik terima kasih Bapak atas penyampaian materinya jadi karena itu tidak ada penanya ya apa mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya untuk teman-teman mungkin teman-teman yang ingin bertanya kalau yang suka game itu bisa juga membuat game animasi untuk PKM-PM ya biasanya kan apa namanya bagaimana mengajarkan bahasa Inggris gitu sih contohnya karena Paul yang ada di desa jadi buat game animasi untuk mengajarkan bahasa Inggris gitu lah contohnya ya game-nya gak seperti apa namanya yang ada sekarang lah di Android tapi game yang sederhana sehingga penyampaian bahasa Inggrisnya itu terlaksana gitu lah jadi dia buat game gitu contohnya baik jadi karena tidak ada yang bertanya kita akan berlanjut ke acara selanjutnya yaitu foto bersama kepada seluruh peserta dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya saya stop share ya Indah ya baik Bapak saya sambil kirimkan ininya ya buku perdomaan ini saya kirim ya ke teman-teman disini ya lewat chat ya tunggu ya baik Bapak teman-teman dipersilakan untuk on cam sebentar ya karena kita akan mengambil sesi foto bersama terima kasih baik baik karena sudah ada yang on cam jadi kita akan mengambil foto bersama satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih baik baik acara selanjutnya yaitu pengumuman jadi kepada Paketia yang bergegas silahkan terima kasih Terima kasih. 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 Kemudian peserta membuat gagasan atau ringkasan dari PKM yang dibuat. Untuk tugas akan dikumpulkan pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita tutup kegiatan dengan doa bersama. Doa akan saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Saya selaku pembawa acara dan mewakili sekenal panitia memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta sekalian, baik yang disengaja. Ataupun tidak disengaja. Semoga kegiatan kiamah ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan ini, saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, bagi seluruh peserta yang belum mengisi link presensi, dipersilakan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan room meeting. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sukma, karena sudah berkenan untuk mengisi materi pada piata kali ini. Dan untuk selanjutnya, Pak Sukma dipersilakan untuk menginggalkan room meeting. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Winda dan Panitia semua, teman-teman semua. Tadi saya sudah kirim ininya ya, buku pedomannya. Mungkin bisa dibaca-baca gitu. Sambil di Megacoan bisa dibaca-baca lah buku pedomannya ya. Kan tadi tugasnya apa? Menyusun ya, memilih ide PKM dan judulnya gitu ya. Silahkan dibaca dulu panduannya, nanti baru bisa disusun idenya di mana gitu ya. Jadi terima kasih banyak Winda, kemudian Panitia dan teman-teman semua. Semoga selalu sehat, tetap semangat ya. Dan semoga kita jumpa lagi di kegiatan yang lain ya. Terima kasih. Saya izin live ya, Winda ya. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. two, three. Baik, Bapak. Mucha. Terima kasih.